Hai Smile, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan bikin masker Yang ampuh digunakan untuk memutihkan Mengglowingkan, serta bisa bikin Wajah kalian itu tetap awet muda Dan selain itu juga, masker ini sangat ampuh digunakan Untuk menggelakkan flag hitam, keriput Dan juga kerutan, dan untuk bahan disini Yang harus kalian siapkan, ini cuma 3 bahan aja Dan semua bahannya ini bisa Kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasi Ini sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video yang ke hari ini Aku bakalan praktekin di kerut wajah aku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pas yang lo udah penasaran banget kan Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus on turn sampai habis Dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Teh celup Nah untuk teh celupnya ini Kalian cukup menyiapkan satu kantung aja Dan kalian bisa pake merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan teh celup vila Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua Yang harus kalian siapkan adalah kunyit bubuk Nah untuk kunyit bubuknya sendiri Kalian bisa pake merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan kunyit bubuk mereknya desaku Harganya sangat murah Satu saset seperti ini aku beli harganya itu cuma seribu rupiah aja Tapi jika kalian memiliki kunyit yang asli Atau pengen menggunakan kunyit yang asli Itu juga boleh banget Nanti malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal Dan kita lanjutkan untuk bahan yang terakhir Yang harus kalian siapkan adalah Jeruk nipis Jeruk nipisnya sendiri Kalian juga menyiapkan setengah buah aja Jeruk nipis ini mengandung banyak sekali vitamin C Sehingga sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian yang kering Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Yang yang bakalan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simple banget Jadi untuk yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk teh celupnya Untuk teh celup ini aku bakalan tuangkan satu kantung Jadi kita tuangkan semuanya Nah jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan juga untuk kunyit bubuknya Untuk kunyit bubuk ini aku bakalan ambil cuma seujung sendok aja Nah kurang lebih sekitar segini Nah untuk kunyit bubuk ini juga sangat bagus digunakan untuk menyembuhkan jerawat dan juga peruntusan Dan untuk yang terakhir tinggal kita peras aja untuk jeruk nipisnya Untuk jeruk nipis ini kita peras semuanya atau kalian peras secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Jika sekiranya sudah cukup langsung aja diaduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan maskernya di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kan itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu kan ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga maskernya tukerin Langsung aja aku bakalan skip video berikutnya kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia maskernya aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Nah langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara teh celup Kemudian ada kunyit bubuk dan juga jeruk nipisnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu langsung terasa lebih kencang Kelihatan lebih cerah dan juga keliatan lebih glowing Lebih kinculong juga Dan yang paling aku suka lagi Tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu berasa kasar dan juga kering banget Sekarang ini jauh lebih halus, lebih lembut, lembab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalau wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan untuk kalian yang ingin memutihkan kulit Menghilangkan flek hitam, nyamarkan keriput dan juga kerutan Serta bekas-bekas jerawat Kalian harus rutin dan juga telatai dalam menggunakannya Dalam satu minggu cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan tuh masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa hingga tua Dan untuk masker ini juga sangat bagus digunakan untuk pengangkat sel-sel kulit mati Sehingga setelah kalian menggunakan masker ini Nantinya wajah kalian itu akan berasa lebih bersih, berasa lebih ringan dan juga langsung kelihatan lebih sehat Sebagus itu padahal bahannya cuma 3 bahannya aja Cuma teh celup, jeruk nipis dan juga kunyit bubuk Oke jadi setelah video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan betul yang suka dengan video ini jangan lupa like Tunggu mereka sepeda selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih